Partai Demokrat, disebut mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden, pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teku Rifki Harsha mengatakan, dukungan itu, disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBE, saat melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu, 17 September 2023. Dalam pertemuan sore tadi di Hambalang, Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan hasil keputusan MTP Demokrat, yang menyatakan Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, ujar Rifki dalam keterangannya, Minggu, 17 September 2023. Rifki menyebut deklarasi resmi arah dukungan Partai Demokrat ke Prabowo Subianto, akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapinas Partai Demokrat, yang akan digelar pada 21 September mendatang. Deklarasi resmi untuk keputusan ini, akan disampaikan oleh AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023, yang diikuti ribuan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, jelas Rifki. Sebelumnya, Pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yang terdiri dari PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang atau PBB, dan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, melakukan pertemuan bersama Partai Demokrat. Pertemuan itu, dihelat di Kediaman Prabowo, di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pimpinan Partai Prima, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dan Partai Garuda juga hadir dalam pertemuan itu. Pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Pimpinan Partai Demokrat Pimpinan Partai Demokrat